Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar? Siswa-siswi Madrasa Ibtidakiyah yang soli dan soliha Oh iya, buat kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dan juga memakai masker ya Salam jumpa bersama saya di channel Naj 41 Kali ini kita akan belajar bersama materi Al-Quran Hadis Untuk siswa-siswi kelas 2 semester 1 Dengan materi Mengenal Quran Surat Al-Asr Surat Al-Asr Surat Al-Asr tergolong sebagai surat makiyah Terdiri dari 3 ayat Dan surat ini berada di urutan ke 103 di dalam Al-Quran Berikut adalah lafal Quran Surat Al-Asr A'udhu billahi minash shayqonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Asr Al-Asr Innal insana lafih khusn Illalladhina amanu Wa'amilus sholihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bilh sab Demikian tadi lafal surat Al-Asr Sedangkan terjemahan surat Al-Asr adalah Demi masa Sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran Demikian tadi Untuk terjemahan dari surat Al-Asr Memahami kandungan surat Al-Asr Surat Al-Asr terdiri dari tiga ayat Al-Asr artinya masa atau waktu Nama surat Al-Asr diambil dari kata Al-Asr Surat Al-Asr yang terdapat dalam ayat pertama Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah Surat ini digolongkan sebagai surat makiyah Artinya Surat Al-Asr diturunkan sebelum Nabi Muhammad S.A.W. hijrah ke Madinah Surat Al-Asr berada di urutan ke 103 dari 114 dalam Al-Quran Isi kandungan surat Al-Asr adalah memberikan pelajaran bahwa semua manusia berada dalam keadaan yang merugi Apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik Ada empat kriteria orang yang tidak merugi menurut surat Al-Asr Yang pertama adalah Orang yang beriman kepada Allah S.W.T Yang kedua Orang yang senantiasa beramal shaleh Yang ketiga Orang yang saling menasehati dalam kebenaran Dan yang keempat Orang yang saling menasehati dalam kesabaran Surat Al-Asr ini biasanya dibaca setiap selesai belajar Hal ini untuk mengingatkan kepada kita agar senantiasa menggunakan waktu dengan beramal shaleh Demikian tadi materi Al-Quran hadis untuk kelas 2 semester 1 mengenal surat Al-Asr Semoga video ini bermanfaat Mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih